Di Papua kalau kita bilang sukunya saja ada sekitar 250-an sekian suku, bahasa, dan di dalam jumlah yang sangat besar itu pasti mereka punya budaya yang beda-beda, sininya beda-beda, karakternya beda-beda, dan itu satu aset yang sebenarnya harus dipertahankan untuk dimajukan sehingga menjadi bagian yang sangat penting untuk pembangunan di masyarakat pada umurnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Entakan kaki ini berarti kegembiraan atas tanah yang memberi kesuburan. Gerak lompatan ini menandakan aktivitas sehari-hari di laut maupun hutan. Ini tarian pangkur sagu, salah satu jenis tari yang masih bertahan. Sebagian lain sudah hilang di tengah derasnya arus migrasi dan berbagai tradisi yang tak lagi lestari. Sejak menjadi mahasiswa antropologi 24 tahun lalu, kebudayaan Papua selalu menarik minatku. Itu sebabnya, tahun 2003, aku dan teman-teman membentuk bengkel budaya. Bernama Belantara, Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat. Satu wadah pemuda untuk mengangkat seni rakyat, memberdayakan para seniman lokal. Tarian yang selama ini populer seperti Yospan, merupakan modifikasi dari gerak dasar berbagai suku. Ia kemudian menjadi simbol tarian adatapua, meredupkan tarian tradisi macam pangkur sagu tadi. Nah yang selama ini dipertunjukkan oleh hampir sanggar-sanggar, itu kebanyakan itu mereka sudah mulai ambil gerakan-gerakan tradisional yang asli, dipadukan dengan gerakan-gerakan yang baru. Itu belum bisa kita kategorikan sebagai tarian khas asli. Simbolisasi itu kemudian membuat banyak budaya asli perlahan hilang. Di kampung Jefferson ini misalnya, distrik Kleili, Kabupaten Sorong. Alih-alih tarian, anak-anak muda tak lagi bisa berbahasa ibunya. Kalau yang saya tahu mungkin mereka tidak mau itu karena mungkin mereka mau ikut perkembangan zaman. Mungkin mereka mau lebih modern lagi. Ya macam misalnya dulu masa kita makan paveda, mereka sudah tidak mau lagi makan paveda, maunya makan nasi gitu. Ya yang paling sering kita dengar tuh yang kemarin itu apa, hip-hop, DJ, reggae. Karena mungkin lebih favorit begitu. Itu di masa yang sekarang ini. Kita orang mui, khusus orang mui ini, punya budaya, contoh. Ya contoh anak perempuan. Punya kewajiban untuk, ya, anyam noken. Nah itu. Anyam noken, itu yang paling mendasar untuk orang mui itu sudah. Anyam noken, ya bantu orang tua untuk apa. Contoh ini, sagun. Kita nokok, kita ramas. Ini yang agak mereka, seakan-akan mereka macam istilahnya malu, menghindar dari hal-hal itu. Dulu, di seluruh tanah Papua terdapat sekolah adat, tempat para pemuda belajar nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Tiap kaum lelaki akan tinggal di sana sebelum menikah. Kini ia tinggal cerita. Tapi yang paling mendasar adalah datang kepada keluarga masing-masing orang di seluruh Papua ini. Apakah dia mau ajarkan kebudayaan ibu dia itu sama anak cucu dia atau tidak. Sebab kalau dia mengajarkan, maka anak itu akan terus mewarisi kebudayaan Papua itu. Tapi kalau tidak, anak itu akan mewarisi budayaan setelah yang masuk ke wilayah kebudayaan dia. Perkumpulan kami berawal dari pertemuan santai. Aktivitas kumpul-kumpul ini rupanya makin serius. Tak lama, 50 anak muda bergabung di belantaran saat awal pendirian komunitas kami. Acara-acara seremonial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta atau siapa saja diundang secara resmi untuk pentas atau jemput selesai sudah hilang-hilang begitu saja. Jadi tidak ada satu proses pembinaan yang rutin, tapi juga bagaimana merangkul kawan-kawan seniman-seniman itu untuk menjadi satu gerak untuk bagaimana mendukung proses-proses pembangunan di bidang budaya di Papua. Itu permasalahan kita. Selain menjalankan kerja-kerja budaya, tempat ini juga menjadi mimbar bersama para seniman berkarya. Seperti hari ini membuat lukisan ludah pinang sebagai wujud ekspresi terhadap stigma meludah pinang. Ada banyak seniman di sorong raya. Tapi ruang-ruang bagi mereka berkarya, kami rasa kurang terbuka. Karena kadang-kadang mereka menganggap kita tidak murni mengekspresikan karya-karya. Biasanya kalau ada karya-karya yang sifatnya politis, itu langsung dianggap itu bertentangan dengan peraturan-peraturan. Padahal kalau teman-teman di Jawa, mereka bisa gambar presiden, juga karikaturnya macam-macam lucu-lucu, itu kan sudah diprotes. Tapi kalau Papua kita mencoba untuk ekspresikan seperti begitu, kita dianggap ini sudah memprotes negara dan melanggar undang-undang. Peradaban terbentuk atas berbagai unsur kebudayaan yang seringkali kita telantarkan. Nyanyian ini satu usaha mewariskan budaya agar tak hanya menjadi cerita pengantar tidur bagi generasi selanjutnya. Mari, mari, lari, lari, babi, lari. David Wom Siwar sebenarnya sudah memulai jauh sebelum kami. Selain sebagai kepala sekolah, ia juga mengajar kelas khusus bagi siswa yang belum bisa baca tulis. Saat mendidik anak-anak, ia mendasarkan pada budaya keseharian mereka. Itu apa? Itu api. Wom Siwar punya sebutan sendiri untuk ini. Sekolah Papua di Indonesia. Api. Kalau mau bilang, kamu tidak punya seragam, jadi pulang. Kamu tidak punya sempatu, jadi kamu tidak usah sekolah. Ini sebenarnya tidak. Kalau namanya Papua, biar saja, biar pakai-pakaian. Yang penting tidak usah telanjang saja. Nah, sebab itu saya mengatakan, ini sekolah Papua, sehingga berlakukan mereka sebagaimana adanya, yaitu sebagai orang Papua, sebagai anak Papua. Memahami orang Papua berarti menyelami akar budayanya. Ia mebebaskan para siswa sekolah tanpa aturan kaku soal seragam dan standar kelulusan. Dan bukan karena dia bodoh, tetapi dukungan orang tua untuk meninggalkan pekerjaan atau guru di sekolah tidak jalan. Anak pula di rumah, orang tua terhadap, malah pun tidak tahu anak keliaran ke mana dan meliarkan dia. tidak atur waktu di rumah untuk dia bisa belajar, sehingga seolah-olah anak Papua. Usai sekolah, ia menyerahkan dirinya pada dunia seni. Wom Siwor seorang budayawan asal biak. Rasa pedulinya ia wujudkan dengan membentuk sanggar pada tahun 2002. Bernama Araima, yang berarti kasihan. Pada nasib budaya Papua makin memprihatinkan. Budaya ini tidak terlepas daripada warna kulit, rambut, dan segala macam. Itu bersatu di dalam budaya itu sendiri. Jadi kalau kita memang bilang kita punya budaya tetap tidak tahu adatnya, tidak tahu lagunya, tidak tahu cerita rakyatnya, tidak tahu tarinya, sama saja bahwa kita itu hanya numpang. Tidak tahu kita punya diri sendiri, negeri sendiri. Kekuatan tekadnya memanggil kami ikut berperan dengan turut mengajar dan mendukung pengelolaan. Sanggar menjadi pengganti sekolah adat. Tempat para remaja belajar budayanya sendiri. Kehidupan siklus masyarakat Papua pada umumnya dan khusus kita kalau ambil contoh biak itu, kalau dia tidak melakukan aktivitas kebudayaan dia atau seni itu, dia merasa kekosongan ada dalam tubuh dia. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri dia. Jadi setiap anak-anak yang lahir itu, jiwa sininya sudah ada tinggal bagaimana ini. diolah, terus diarahkan dengan cara yang baik. Aku belajar banyak dari sosok satu ini. Salah satunya soal mempertahankan budaya tanpa merusak alam. Hal yang selalu ia ingatkan. Berbagai atribut dari hewan langka mulai digantikan dengan bulu-bulu ayam. Kita ini yang kerja dulu di tengah masyarakat yang primitif. Dia sama sekali tidak ada makota itu. Juga dia hanya bisa bulu kasuari yang tebal itu dia bikin gelang. Begitu hanya gantung di leher atau di hidung. Atau, tapi untuk makota buru jerwasi sama sekali tidak ada. Dan orang yang pakai topi ini itu yang memang keluarkan peraturan dan mengharuskan, semua harus bergantung. Tapi dia pakai juga tidak rasa apa-apa. Ini ada apa dalam otak ini? Ketika dikasih pakai topi, kok otaknya tidak jalan. Tahun 2014, Sanggar Araima mendapat bantuan renovasi bangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satu dukungan bagi titian panjang ke depan. Sepanjang jalanku tiba di sini, usai menamatkan kuliah antropologi di Universitas Jendrawasih, aku menjadi aktivis di Jayapura. Baru tahun 2003, atas ajakan teman-teman seniman, aku pindah ke Sorong. Menjalani kerja budaya, hari-hari menyenangkan dan penuh tantangan. Kota ini pula yang mempertemukanku dengan penumbuh rindu. Ia datang dari Jogja. Terlibat penelitian bersamaku tentang identitas Papua. Tahun 2006, kami menikah di Klaten, rumahnya. Perhatian terhadap keluarga, ya mestinya bagaimana bisa lebih diperhatikan lah seperti begitu. Karena waktu untuk keluarga yang biasanya yang paling banyak kan hari minggu saja. hari minggu saja. Karena kadang tuh, kalau listrik mati itu adalah waktu yang paling bagus. Karena kami tidak bekerja, kami tidak hanya main kita bersama-sama. Jadi listrik mati itu saat yang paling bagus kami bersama-sama kumpul. Dia selalu menjadi orang paling jujur di sisiku. Semangat kerja kadang-kadang memang bikin lupa waktu. Semata-mata demi mimpi yang terberi. Semangat kerja kadang-kadang Itu semua berdiri. Semangat kerja kadang-kadang Bagi generasi muda, kami memulai lewat Bunga Papua. Ini bagian dari Belantara, yang fokus pada pemberdayaan mama-mama. Istriku mengelolanya sejak lima tahun lalu. Itu api, itu apa? Itu api, bambilai. Pada satu kampung di Inamo, Kabupaten Sorong, kami mengajak para mama lewat pendekatan gereja. Membentuk semacam pendidikan anak usia dini. Agustus 2012, Paut pun hadir melalui sanggar belajar. Saya rasa memiliki. Saya memiliki untuk anak-anak kita yang masih kecil, karena kesiang. Kalau mereka langsung usia sekolah, mereka masuk di kelas satu, mereka belum bisa. Nah sekarang mereka sudah dari, kita mulai begitu dari Belantara, bila kita, sekarang kita mulai bangun ini Paut. Paut di sini, anak-anak mulai usia dini, mereka mulai kita ambil mereka untuk belajar. Sanggar belajar ini bernama Ewehe Hobore, yang berarti Kepala Pintar. Kami belajar agar jadi pintar. Para pengajarnya mama-mama setempat, dengan materi sesuai konteks kehidupan di sini. Buka sekolah ini harus memerlukan dana yang seki, yang besar, yang gini. Ya, tidak punya dana untuk membuka ini. Dari awal yang saya mulai membuka, hanya saya pakai alat-alat seperti begini. Saya dibuka mulai karton-karton bekas, saya menggunakan untuk membuat alat ini. Ini salah satu jawaban atas kegelisahan pada realitas pendidikan kita, yang tak berpihak pada perspektif budaya setempat. Begitupun dengan menghidupkan istiadat dari tanah asalnya, para pemuda yang selesai berproses dari Belantara, kami dorong untuk kembali ke kampung. Mendirikan sanggarnya sendiri. Salah satunya di kampung Yenbe Kaki, Raja Ampat. Simpson Awong, temanku di Sorong. Tahun 2012, ia pulang memimpin kampung, membina sanggar ini. Selama ini teman-teman dengan orang tua yang ada di kampung ini swadaya. Turut membantu dengan pikiran, tenaga untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Untuk kami, sekebiak hampir hilang. Sebenarnya sudah hilang. Terhitung tahun-tahun lalu. Sampai hari ini, saya berpikir untuk bagaimana mempertahankan sebagian yang masih ada. Aku sesekali datang, ikut latihan dan memotivasi mereka. Anak-anak di sanggar sarak ini istimewa. Pada November 2013, kami mengikuti festival prakarsa rakyat di Jombang. Nyanyian dan tarian mereka sampai ke Jawa. Pertama, ada kemauan keras dari adik-adik yang ada di sini untuk mau belajar. Yang kedua, orang tua-orang tua di kampungnya BKK ini juga mendukung adik-adik ini. Jadi, ada orang-orang tua yang punya jiwa sini sudah dari sejak lahir dan sampai mereka tua, mereka seluruhkan itu jiwa kepada adik-adik dan mereka mendukung adik-adik ini. Sehingga itu suatu kemajuan yang besar ada perhatian dari orang tua, tapi juga pemerintah kampung. Menghidupkan sanggar-sanggar di kampung sudah kami mulai sejak 2005 dengan mendatangi mereka atau berkumpul di Waisai, ibu kota Raja Ampat. Meski hasilnya berbeda-beda. Nah, dari sekian itu, ternyata yang saya lihat berhasil itu MBKK karena tanpa kita hadir dari sorong di sini juga mereka bisa mendiri secara kelompok sanggar mereka untuk mengelola mereka punya sanggar sendiri, bekerja sendiri, membuat produksi alat-alat musiknya, dan lain sebagainya yang untuk. Gelaran seni dari kampung ini satu solusi. Selain menjadi jawaban atas sulitnya birokrasi, juga semakin menguatkan semangat berkesenian dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa dengan bebas berekspresi apa saja secara lebih natural. Cuma kalau di kota kan ada sedikit, ada pengaruh-pengaruh sedikit, tapi kalau di kampung, mereka lebih alami dengan gaya khas bernyanyi dia, dia bermain dengan alat yang sederhana, tapi itu sudah merupakan, dia punya identitas yang sudah ada di dalam budaya dan ada di kampung halaman dia sendiri. Membangun Papua berarti membangun manusianya lewat budaya dan jati diri Papua. Bukan sekedar menyuplai dana, apalagi mengirim tentara. Tahan sumber daya alam Papua mulai habis digerogoti industri-industri besar. Yang tertinggal, hanya budaya yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur kita. Kalau itu pun hilang, maka apalagi yang dimiliki manusia Papua? Orang Papua lahir dan belajar hidup dari resam tradisi. Tari dan musik menjadi tembang penyampai suara hati. Seperti kata grup musik Mambesak, kita menyanyi untuk hidup kini dan nanti. Terima kasih. 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 Terima kasih.